Intro Gabar gembira datang dari tanah air dimana pada akhirnya Trans 7 resmi akan menyiarkan MotoGP dan WSBK 2022 tidak hanya pass race mandalikan namun siaran live akan dilakukan sepanjang musim WSBK Trans 7 akan menayangkan seluruh seri MotoGP dan World Superbike sepanjang musim 2022 yang termasuk di dalamnya seri mandaliga untuk kategori free to air terestrial berdasarkan kontrak kerjasama dengan Dorna Sport selaku promotor kedua ajang balap motor tersebut Trans 7 mengkonfirmasi penayangan seluruh seri MotoGP dan World Superbike 2022 melalui sebuah tayangan promo yang disiarkannya tepat di awal tahun baru ini dalam tayangan promo tersebut Trans 7 mengumumkan bahwa pihaknya telah dipercaya menjadi official broadcaster MotoGP dan World Superbike 2022 untuk kategori free to air terestrial disertai dengan slogan ini baru Trans 7 pada tayangan promo tersebut pula terdapat tulisan mandalika 2022 yang menunjukkan bahwa Trans 7 siap untuk menyambut seri MotoGP dan World Superbike yang akan digelar di mandalika pada tahun ini seperti biasa Trans 7 akan menyiarkan live race seluruh seri MotoGP 2022 yang meliputi kelas utama dan salah satu di antara kelas Moto 2 dan Moto 3 menyesuaikan rundown serta siaran tunda kualifikasi untuk kelas utama namun pada saat Ramadan Trans 7 hanya akan menyiarkan live race untuk kelas MotoGP saja jika seri balapan digelar di benua Eropa karena adanya kontrak dengan pihak sponsor untuk program menjelang berbuka puasa yang tayang bersamaan dengan race Moto2 dan Moto3 sementara untuk World Superbike 2022 Trans 7 kemungkinan besar akan memprioritaskan penayangan untuk kelas utama namun jika durasi memungkinkan Trans 7 juga akan menayangkan kelas balap World Super Sport tak hanya sekedar menyiarkan serunya aksi para rider di lintasan balap Trans 7 bahkan juga berencana akan mengirimkan sejumlah kru ke sirkut Mandalika untuk menyediakan materi liputan MotoGP dan World Superbike 2022 untuk pemirsa selain itu informasi mengenai serba serbi MotoGP dan World Superbike 2022 khususnya pada seri Mandalika juga akan hadir dalam program Top Speed MotoGP dan satu program Magician lainnya yang rencananya akan disiapkan oleh Trans 7 tak menutup kemungkinan juga beberapa program berita dan infotainment yang tayang di Trans TV Trans 7 CNN Indonesia dan CNBC Indonesia juga akan menghadirkan berbagai ulasan mengenai MotoGP dan World Superbike Mandalika 2022 perlu diketahui pula bahwa kontrak hak siar MotoGP di Trans 7 akan berakhir pada tahun ini dan berpotensi untuk diperpanjang adapun durasi kontrak Trans 7 untuk World Superbike masih belum diketahui namun pihak Trans 7 akan mengupayakan agar ajang balap motor tersebut tetap tayang sepanjang sirkut Mandalika masih menjadi tuan rumah penyelenggara karena hak siar yang dimiliki Trans 7 hanya untuk free to air terestrial siaran MotoGP dan World Superbike 2022 di Trans 7 melalui parabola akan diacak meski demikian Anda masih tetap dapat menyaksikan live race seluruh seri MotoGP dan World Superbike 2022 di Trans 7 dengan menggunakan antena UHF atau analog maupun digital serta masih ada kemungkinan untuk tetap tayang di Trans Vision dan Indie Home apabila tak ada perubahan jenis anskripsi pengguna parabola masih dapat menyaksikan seluruh seri MotoGP dan World Superbike 2022 di Trans 7 dengan menggunakan PSK pada receiver satelit yang memiliki fitur tersebut selain itu Trans 7 juga akan menayangkan seluruh seri MotoGP dan World Superbike 2022 melalui seluruh platform over the top atau OTT di bawah naungan transmedia termasuk Transvision XDO dan Transvision Xtreme